Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah kali ini saya mau bikin yang seger-seger yaitu manisan mangga bagaimana caranya yuk simak terus video ini sampai selesai ya nah ini dia bahannya disini saya punya satu buah mangga sekarang saya mau kupas dulu manggahnya terima kasih teman-teman udah klik video ini dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan ditekan tombol like nya ya terima kasih nah ternyata ini manggahnya itu udah agak kuning ya teman-teman udah agak mengkel jadi gak apa-apa lah ya ini masih tetap enak dibuat manisan dan ini juga rasanya gak terlalu asam lagi kali ya kalau udah kayak gini tapi ini masih keras teman-teman karena baru dipetik ini masih seger kita kupas sampai selesai nah ini udah selesai dikupas selanjutnya mau saya potong-potong untuk potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau saya disini mau dipotongnya agak besar-besar aja kayak gini oke selamat menikmati selamat menikmati menghilangkan getah-getahnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini kita biarkan selama 2 jam kita tutup ya setelah 2 jam kita buka tutupnya kemudian kita cuci sampai bersih kita cuci dengan air hangat ya teman-teman tujuan kita cuci supaya untuk menghilangkan garamnya ya teman-teman rasa asinnya setelah air asinnya kita buang kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan panci kemudian tambahkan gula secukupnya atau sesuai selera untuk manisnya ya kemudian tambahkan air secukupnya atau sesuai selera lanjut kita masak air gulanya sampai mendidih nah ini sudah mendidih kemudian kita matikan api kompornya dan ini biarkan sampai dingin selanjutnya kita siapkan wadah dan masukkan mangga yang sudah kita cuci bersih tadi nah ini air gulanya sudah dingin kemudian kita tuang ke dalam mangga setelah kita masukkan air gulanya kemudian ini kita tutup dan kita simpan di dalam kulkas ini bisa langsung dinikmatin atau juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan setelah dingin baru dinikmatin lebih enak nah ini keesokan harinya setelah di dalam kulkas ini rasanya tuh lebih dingin ini rasanya lebih enak ya teman-teman dan ini jadi lebih seger banget nah jika teman-teman mau rasa ada pedas-pedasnya bisa juga ditambahkan sedikit cabai rawit ya teman-teman bisa dipotong-potong cabai rawit 1-2 biji supaya rada-rada pedas-pedasnya tapi kalau saya udah cukup kayak gini aja manis aja lagi gak mau makan pedas ya teman-teman nah cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati